Pengendali Negeri Sembilan yaitu Kadefan menyefatkan sekuat kendaliannya dianggap berjaya memberi saingan terbaik kepada gergasi bola sepak negara Johor Dalu Taksim Jideti. Sebelum itu Negeri Sembilan masih segar dengan kekalahan terbaharu mereka di tangan Jideti selepas pasukan tersebut ditumpaskan menerusi keputusan 0-2 di Stadium Sultan Ibrahim. Dua jaringan terhasil menerusi bintang muda negara yaitu Feroz Baharudin serta Lian Ruflas Gues sudah cukup untuk mengesahkan tiga mata buat Jideti pada perlawanan tersebut dan mengukuhkan kedudukan teratas Kartaliga. Menerusi kekalahan tersebut Devan menyefatkan keadaan Negeri Sembilan masih sangat baik dan mampu untuk memberi saingan terbaik kepada mana-mana pasukan selepas ini. Ketika ini Devan menyatakan Negeri Sembilan mempunyai kekurangan agak ketara berbanding Jideti dan pasukan lain daripada segi pemain import untuk menghadapi setiap perlawanan. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik dari dunia bola sepak tanah air pastinya. Walaupun begitu berkat semangat serta keyakinan tinggi dipamirkan oleh barisan pemain yang ada menjadikan mereka mampu menghadapi Jideti dengan baik biarpun lawan tampil begitu baik di segenap sudut. Selain memiliki barisan serangan yang mantap, Jideti juga mempunyai sekumpulan pemain yang lengkap dan boleh beraksi apabila diperlukan. Dengan sebahagian daripada pemain kita yang tidak cergas dan tidak dapat beraksi, sudah tentu ia memberi impak jentera pasukan. Namun kekalahan 0-2 itu menunjukkan kita berjaya memberikan saingan yang baik terhadap Jideti. Ia suatu keputusan yang dikira baik dan saya percaya ini akan memberikan keyakinan kepada pemain dalam usaha membantu kita untuk persiapan menghadapi Kuala Lumpur City FC 15 Julai nanti, katanya menerusi laporan Harian Metro. Pada masa sama, Devan juga berharap supaya beberapa tonggak utama yang mengalami kecederaan sebelum itu, seperti Hafiz Ramdan, Tommy Mehmad Bada, Samri Pin Ramli, dan Syahril Fikri M. Divosi dapat segera pulih untuk memperkuatkan pasukan. Tahun ini segalanya tidak begitu berjalan lancar buat Devan dalam mempersiapkan pasukan berbanding musim lalu, yang dianggap antara detik terbaik buat Negeri Sembilan. Menerusi rombakan baru yang dibuat, Negeri Sembilan bermula dengan sedikit perlahan dan tidak konsisten dalam saingan Liga Super 2023, serta mendapat kritikan daripada segelintir penyokong Hobin-Jang Hobin. Walaupun begitu, Devan dilihat masih optimis mempersiapkan sekuatnya untuk terus mengharungi baki saingan Liga, sehingga tamat dengan memperbaiki kedudukan semasa untuk tampil lebih baik. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat.